Halo semuanya, disini kami akan membahas kasus cybercrime mengenai money laundry atau pencucian uang melalui online game. Wah, pasti menarik banget nih pembahasannya. Masti dong, tapi sebelum masuk pembahasan, alangkah baiknya kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Rika Matriapamukas dengan NPM 2108-1010147. Dan saya Daniel Manalu dengan NPM 2108-1010189. Disini kami membagi beberapa sub-pembahasan yang meliputi pengertian money laundry dan online game, perkembangan money laundry melalui online game, tahapan-tahapan money laundry, kasus yang berhubungan dengan money laundry melalui online game, dan yang terakhir dampak dan solusi. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, apa sih pengertian money laundry dan online game itu? Nah, untuk money laundry atau pencucian uang secara sederhana, merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana, sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Dan untuk online game merupakan sebuah permainan yang dimainkan dengan mewanfaatkan jaringan internet yang bisa dimainkan menggunakan handphone, komputer atau PC, laptop, dan yang lainnya yang tersambung dengan internet. Biasanya permainan ini dimainkan dengan banyak pemain yang diwakilkan secara digital dengan sebuah karakter di dalam permainan tersebut. Itu tadi pengertian mengenai money laundry dan online game. Selanjutnya, kami akan menjelaskan perkembangan mengenai money laundry dalam game online. Kemajuan teknologi pada online game ini merupakan sarana yang cocok dan bagus untuk pelaku tindak money laundry. Mereka memanfaatkan untuk mengalihkan uang dari hasil tindak pidana untuk mengelabui penegak hukum. Mengapa mereka memanfaatkan online game? Karena transaksi pada online game ini jarang diawasi oleh penegak hukum atau karena lemahnya pengawasan terhadap transaksi online game. Money laundry dengan teknik ini memanfaatkan layanan-layanan dan media-media finansial online yang tersedia di dalam internet yang menggunakan uang virtual. Pencucian uang melalui internet dipercaya merupakan sebuah teknik terbaru dan termuktakhir dalam metode pencucian uang. Dengan keadaan internet yang masih belum dipenuhi dengan aturan hukum, menambah kemungkinan akan banyaknya pelaku yang berpindah dari pencucian uang secara konvensional menuju ke cyber laundering dapat semakin meningkat sebagai akibat dari anonimitas yang ada. Tidak adanya kontak fisik, kecepatan transaksi, dan jangkauan yang lebih luas di dalam layanan internet. Bagaimana sih tahapan-tahapan money laundry itu? Berikut video mengenai tahapan-tahapan money laundry. Kalau moderns-money laundering methods vary greatly, most share three basic steps. Placement, layering, and integration. Placement is where illegally obtained money is converted into assets that seem legitimate. That's often done by depositing funds into a bank account Registur to an anonymous corporation Or a professional middleman This step is where criminals Are often most vulnerable to detection Since they introduce massive wealth Into the financial system Seemingly out of nowhere The second step Layering Involves using multiple transactions To further distance the funds From their origin This can take the form of transfers Between multiple accounts Or the purchase of tradable property Like expensive cars Artwork and real estate Casinos Where large sums of money Change hands every second Are also popular venues for layering A money launderer may have Their gambling balance made available At a casino chain's locations In other countries Or work with employees To rig games The last step Integration Allows clean money To re-enter the mainstream economy And to benefit the original criminal They might invest it into a legal business Claim payment by producing fake invoices Or even start a bogus charity Placing themselves on the board of directors With an exorbitant salary Dari video yang kami tampilkan Dapat diketahui seberapa kompleksnya proses Untuk dapat menjadikan kegiatan money launderer berhasil Ya, betul Apa aja sih contoh kasusnya? Disini kami akan membahas dua kasus Yang terjadi dalam negeri dan di luar negeri Kasus yang pertama terjadi di dalam negeri Kasus pembobolan bank Seorang gamer game online YS Diamankan oleh subjet risk-pop diri skrim Mumpol dan Metro Jaya Atas kasus pencurian dan pembobolan Perempuan itu membobol bank Untuk membayar kebutuhan gamenya Senilai 1,85 miliar rupiah YS ditangkap di Pontianak pada 1 Mei 2019 lalu YS yang merupakan gamer mobile legend Dalam kasus ini YS awalnya membeli sesuatu terkait game online itu Lewat virtual accountnya Kemudian YS mengetahui kalau virtual accountnya tidak terpotong setelah transaksi Mengetahui uangnya tidak berkurang YS terus mengulangi transaksi Cara YS melakukan transaksi game yang tidak mengurangi uang virtual accountnya Yaitu dengan cara menambahkan beberapa digit di akun yang diarahkan game tersebut Atas perbuatannya YS dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian Dan pasal 85 UU nomor 3 tahun 2011 Tentang transfer dan pasal tindak pidana pencucian uang Ancaman hukuman 5 tahun Selanjutnya ada kasus yang terjadi di luar negeri Kasus money laundry pada game online di negara luar terkhususnya Eropa Kasus besar money laundry yang terjadi di Eropa Yang diidentifikasi secara publik adalah kasus Aldaur Pada bulan Juli tahun 2007 Aldaur diduga mencuci uang melalui situs judi online Menggunakan akun yang diatur dengan nomor kartu kredit curian Dia dan anggota kelompok lainnya melakukan 350 transaksi di 43 situs judi online yang berbeda Menggunakan lebih dari 130 akun kartu kredit yang dikompromikan Kemenangan ditarik dan dipindahkan ke rekening bank online yang dikendalikan oleh orang-orang itu Dengan bantuan orang dalam Laporan aktivitas mencurigakan ini diserahkan kepada pihak berwenang dan akun ditutup Dengan demikian sistem AML melakukan pekerjaannya sebaik mungkin Dan diharapkan hal itu akan terjadi di masa depan Dampak-dampak yang disebabkan pun diantaranya Merongrong stabilitas sistem keuangan dan keamanan negara Kemudian dapat menumbuh suburkan kejahatan Dan yang terakhir adalah meningkatkan risiko bagi lembaga keuangan Selain itu dari kedua kasus yang kami bahas atau lebih tepatnya kasus mengenai money laundering melalui online game Ada juga nih solusi untuk mengatasi kasus tersebut Di antaranya perusahaan-perusahaan game harus tanggap dan sadar dalam mengantisipasi potensi pecorangan dan penyalahgunaan transaksi yang dilakukan di dalam game online Kemudian harus adanya regulasi atau anti money laundering atau AML yang dirancang khusus untuk game online baik dalam negeri maupun luar negeri Kemudian pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK Harus menyadari adanya potensi ancaman metode pencucian uang baru melalui media elektronik dan digital seperti online game Dan yang terakhir para aparat hukum harus berupaya ekstra dalam pemantauan dan pelacakan terhadap teknologi yang berkembang Terlebih lagi untuk money laundering melalui online game Mungkin itu saja yang dapat kami bahas Apabila ada salah kata atau salah pengucapan kami memohon maaf Sekian Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih